Ilah orang Sidon, ilah orang Moab, ilah Bani Amon, ilah orang Filistin. Mereka meninggalkan Tuhan dan tidak beribadah kepadanya. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Nah ini ayat 6 dan 7 ya Bapak Ibu. Terakhir kali kita bertemu kita membahas awal dari kitab Hakim-Hakim. Jadi ini ternyata tadi saya lihat baru 2 bulan yang lalu, lanjutnya baru 10 pasal. Tapi 10 pasal itu sudah membahas jangka waktu yang cukup panjang gitu ya. Dan di pasal 10 ini sebetulnya kita membaca orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ini adalah kelima kalinya bangsa Israel kembali pada cycle perbuatan jahat mereka gitu ya. Jadi mereka sebetulnya kalau kita ikuti, tentunya Bapak Ibu yang rajin ikut puati belum pasti sudah mengikuti gitu ya. Selalu dia mengulangi kembali nih cycle-nya. Jadi dia berbalik kepada Tuhan, kemudian mulai melakukan lagi apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian nanti ada Hakim yang muncul, kemudian Hakim itu mengalahkan musuhnya gitu kan. Kemudian mereka kembali kepada Tuhan dan seterusnya gitu kan. Begitu terus gitu. Nah di pasal 10 ini adalah kelima kalinya hal itu terjadi gitu ya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah menariknya lagi Bapak Ibu, sebetulnya di pasal 10 ini juga adalah momen di mana si penulis kitab Hakim-Hakim ini seakan mengatakan ini kejahatannya bangsa Israel mencapai titik kesempurnaannya gitu ya. Dari mana kita bisa menyimpulkan begitu kalau berdasarkan komentar yang ada adalah karena nanti kita lihat dari sini sudah kelihatan gitu ya. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Astoret, kepada para ilah orang Aram, ilah orang Sidon, ilah orang Muab, ilah Bani Amon, dan ilah orang Filistin. Itu ada tujuh Bapak Ibu. Nah di tradisi Yahudi gitu ya, tujuh itu melambangkan kesempurnaan sebetulnya. Seperti dunia diciptakan dalam tujuh hari gitu ya. Kalau dalam hal ini bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, udah sempurna banget nih kejahatannya mereka beribadah kepada tujuh ilah lain gitu ya. Mereka meninggalkan Tuhan. Nah itu. Iya Pak. Sebetulnya nanti di bacaan kita hari ini bahkan tidak ada hakimnya yang muncul ya. Iya belum, belum. Nanti hakimnya baru muncul sesudahnya. Betul. Iya apa namanya. Betul, 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 betul. Yefta. Sementara lagi Yefta. Mungkin yang kelimanya adalah dimana mereka betul-betul berbalik dari hadapan Tuhan gitu ya. Karena pemberontakan mereka kan berbeda-beda gitu ya. Nah yang ini berbalik dari hadapan Tuhan itu tadi yang saya katakan mereka beribadah kepada, ini udah ada tujuh nih sekarang ilah-ilah bangsa-bangsa lain gitu. Dan ini bangsa-bangsa apa sebetulnya kan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah kanaan yang sebetulnya ya yang sama Tuhan disuruh menghancurkan dan menghilangkan tapi mereka malah beribadah kepada ilah-ilah tersebut gitu kan. Sehingga apa? Sehingga murka Tuhan menyalah-nyalah terhadap orang Israel katanya. Nah saya lanjutkan ya nanti kita bisa balik lagi nih ke poin ini biar ada gambaran besarnya juga. Ayat 8. Pada tahun itu juga mereka menindas dan meninjak-injak orang Israel. Ini merekanya maksudnya ini tadi ya. Orang Filistin dan Bani Amon. Menindas dan meninjak-injak orang Israel selama 18 tahun mereka menindas semua orang Israel yang ada di seberang sungai Jordan di tanah orang Amori di Gilead. Bani Amon pun menyeberangi sungai Jordan untuk memerangi suku Yehuda, suku Benyamin dan keturunan Efraim. Sehingga orang Israel sangat terdesak. Jadi dua sisi gitu ya. Waktu itu kan kita tahu bangsa Israel punya tanah di dua tempat gitu yang terpisah oleh sungai Jordan. Dan kemudian ini dari sini dan dari sini pokoknya semuanya diserang nih mereka sama bangsa Filistin dan Bani Amon gitu ya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Kami telah berbuat dosa terhadap engkau sebab kami telah meninggalkan ala kami lalu beribadah kepada para baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel. Bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek dan suku Maun yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Namun kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada ilah-ilah yang telah kamu pilih itu biar mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Nah Bapak Ibu kita perhatikan di sini ya. Tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek dan suku Maun. Ada tujuh lagi ya. Ini udah tujuh kali nih. Jadi kayak Tuhan juga dalam bagian ini tuh Tuhan bilang kayak aku tuh udah tujuh kali nih udah sempurna menyelamatkan kamu. Tapi kamu terus kembali lagi melakukan hal yang sama gitu kan. Kembali lagi berdosa. Dan kali ini sebetulnya paling panjang nih waktunya 18 tahun. Sebelum ini kalau nggak salah 6 tahun ya sampai kemudian mereka berbalik di pasal 6 ini butuh waktu 18 tahun baru akhirnya mereka sadar. Oh ya kita ini ditindas loh. Kita menderita. Kita bisa minta tolong sama Tuhan gitu. Jadi cukup lama gitu ya Bapak Ibu. Tiga kali lipat sebelumnya. Lalu ini dari ayat 15 seterusnya kalau agak berbeda dari TB2-nya mohon maaf ya ini masih yang terjemahan baru. Kata orang Israel kepada Tuhan kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para ala asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Nah Bapak Ibu ini kalau tadi kita baca ayat 10 sampai 14 gitu ya. Ini kan Tuhan marah nih. Wah pokoknya udahlah aku gak mau ngurusin lagi lah kamu. Aku udah menyelamatkan kamu selama ini tapi kamu meninggalkan aku. Jadi aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi saja sana. Ngomong aja sama ilah-ilah itu kan. Kalian maunya milih mereka gitu kan kira-kira. Tapi kemudian apa? Kemudian bangsa Israel menunjukkan sesuatu hal yang rupanya tidak diharapkan. Karena kan udah sempurna nih pemberontakannya gitu ya. Tapi ternyata mereka apa? Oh kami telah berbuat dosa. Dan kemudian mereka menjauhkan para ala asin di tengah mereka. Jadi bukan cuma kata-kata tapi memang kemudian akhirnya mereka melakukan perbuatan, pertobatan mereka gitu ya dan beribadah kepada Tuhan. Memang kayak kemudian dikatakan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Nah, bahan kita sampai di sini nih. Nanti siapakah pemimpinnya? Jawabannya kayaknya minggu depan ya Pak Ciarabaya. Jadi ini introduction menuju nanti akan ada hakim yang muncul. Siapakah hakim itu? Hakimnya namanya Yefta gitu kan. Yang akan muncul untuk memimpin penduduk Gilead melawan Bani Amon. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dari situ gitu ya, sebetulnya saya kemarin dari tadi, nih orang Israel ditendas Bani Amon nih mau ngomongin apa gitu kan. Ya sebenarnya mau ngomongin ini loh nih, momen di mana bangsa Israel itu melakukan kembali sesuatu yang mestinya tidak mereka lakukan, yang udah diingetin, tapi kemudian mereka melakukan lagi. Bahkan kali ini tuh udah kayak sampai pada titik puncaknya yang tadi aku sebutkan beberapa kali gitu kan. Jadi si penulis kitab hakim-hakim ini mau mengatakan bahwa hey, di momen ini bangsa Israel tuh udah menyembah tujuh ilah lain dari bangsa-bangsa lain. Padahal mereka sudah diselamatkan tujuh kali gitu ya. Udah sempurna nih keselamatannya, tapi mereka masih tetap melakukan dosa lagi. Dan kemudian Tuhan udah sampai bilang, udahlah, suka-suka kalian aja gitu ya, ibaratnya kalau dalam bahasa sekarang. Kan kamu maunya itu ya, udah sana, minta aja sama mereka gitu kan. Tapi kemudian apa? Kemudian ternyata terlepas dari dosanya yang udah sangat besar, yang udah sempurna itu, kemudian mereka sampai ini 18 tahun tadi ya, mana tadi 18 tahun? Selama 18 tahun mereka menindas. Jadi ini ayat 8 ini mau bilang, ini 18 tahun tuh bangsa Israel tuh gak balik kepada Tuhan gitu. Jadi mereka terima-terima aja di injak-injak orang Israel, karena menurut mereka kayak, yaudahlah gitu kan, memang beginilah keadaan kami gitu kan. Mereka tidak ingat pada Tuhan. Itu sebenarnya digaris bawah juga ya Bapak Ibu. ketika mereka sampai 18 tahun bisa gak ingat bahwa mereka tuh punya Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka, itu artinya pemberontakan mereka dan hati mereka tuh udah sangat keras gitu ya, udah sama sekali gak ingat lagi nih sama Tuhan yang sebenarnya selama ini menyelamatkan mereka. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa jawaban di ayat-ayat selanjutnya nih sangat dalam banget gitu kan. Aku udah nolongin tapi kamu lupa aku. Aku baca ini kayak ini Tuhan yang marahnya kok marah banget gitu ya. Udah kayaknya udah gondok segondok-gondoknya gitu kan. Tuhan mutung. Tuhan, Tuhannya mutung banget nih disini gitu marah. Kan kalian selama ini udah aku tolongin juga gitu. Dan tapi kemudian dibalik semuanya itu maka ada sesuatu peristiwa kelanjutannya gitu ya. Bahwa kemudian Tuhan toh kembali gitu. Kembali menyatakan kasihnya. Menyatakan kasihnya kenapa? Karena kemudian bangsa Israel juga menyadari bahwa Oh, kami melakukan sesuatu hal yang salah nih. Dan mereka kemudian berbalik kepada jalan yang benar gitu kan. Nah, udah sebenarnya jadi. Kayaknya serunya minggu depan pas Jephtah muncul ya. Sebentar, ini saya stop share dulu karena saya bingung ngeliat layar komputer saya sendiri. Dari situ dulu mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau menanggapi terlebih dahulu Sebelum kita coba kulik-kulik lagi lebih dalam. Biasanya Pak Jarwo ada yang mau ditambahin. Oke, Bapak Ibu. Sampai di situ kata Kak Igo. Baru 18 menit ya. Ya, karena kan nanti kita bisa memperdalamnya pada pertanyaannya menurut saya Daripada dari saya. Kak Igo, mungkin saya mau mulai aja. Kisah Hakim-Hakim ini kan kisah yang selalu berputar seperti itu kan. Bangsa Israel berpikir ke Tuhan. Tuhan marah. Lalu mereka diserahkan kepada bangsa lain. Terus mereka nggak tahan dikepukin, balik ke Tuhan, muncul Hakim. Makanya saya tadi tertarik ketika Kak Igo mengatakan, ini sudah pemberontaan mereka kelima. Padahal saya hitung itu, Hakim kita yang kita lewati sudah 7. 8 nanti ke Jefta. Artinya memang mereka berpikir ke 8 kali itu ya. Dina di Hakim-Hakim kecil nggak pernah diceritakan. Yang kemarin tola dan yair itu memang tidak ditutupkan bagaimana kiprah mereka. Apakah mereka itu membebaskan bangsa Israel dari tekanan bangsa lain. Tetapi yang saya lihat adalah selalu dengan pola yang sama muncul Hakim ini. Mungkin memang ada Hakim yang memang tugasnya menjaga stabilitas aja gitu ya. Kayak yang yair itu kan bercerita tentang anaknya ya 70 naik ke lega dan sebagainya. Itu gimana sebetulnya Kak Igo? Bener kan Hakim-Hakim itu muncul karena penderitaan orang-orang itu ditekan bangsa lain. Selalu kaitannya dengan itu gitu. Iya Pak. Jadi kan mungkin kalau kita ingat-ingat yang waktu pertama kali introduction kepada Hakim-Hakim gitu ya. Memang para Hakim ini kan muncul pada masa-masa ketika bangsa Israel ini tidak memiliki seorang pemimpin gitu ya. Dan kemudian di Kitab Hakim-Hakim itu sendiri, tiap Hakim itu punya satu peranan tersendiri yang mereka pegang pada waktu tertentu untuk kasus tertentu gitu kan. Itu yang membedakan mereka dengan nanti di Kitab Raja-Raja ketika ada Raja yang memegang keseluruhan bangsa Israel. Jadi memang keseluruhan Kitab Hakim-Hakim itu ya sangat case by case gitu ya. Kasusnya ini adalah, oh ada peristiwa ini, ini loh ada pemimpin yang muncul namanya si ini. Itu dia kemudian disebut Hakim. Oh ini ada kasus ini, kemudian ini ada pemimpin yang memuncul melakukannya adalah ini gitu. Seperti itu. Makanya kenapa ada Hakim-Hakim yang kecil-kecil yang yaudah cuma di daerah itu, kemudian ini ada satu peristiwa yang penting, makanya mereka tercatat dalam sejarah Hakim-Hakim, tapi tidak sebesar misalnya nanti Hakim-Hakim yang kemudian ceritanya jadi agak lebih panjang gitu kan. Jadi sama seperti kisah-kisah lain dalam Alkitab, tentunya semakin banyak cerita tentang mereka, maka semakin berpengaruhlah mereka kepada bangsa Israel dan dalam kehidupan mereka gitu kan. Dalam hal ini yang tadi aku sebutkan, kenapa aku bilang yang kelima kalinya nih mereka berbalik dari hadapan Tuhan, itu sebetulnya kalau kita urkan peristiwa di mana mereka benar-benar dikatakan udah berbalik dan menyembah ilah lain gitu ya. Dan kemudian momennya tuh ada waktu yang cukup lama. Mungkin di garis bawahnya di situ. Bahwa kan yang tadi aku bilang sempat ada yang di sebelumnya tuh mereka enam tahun nih sampai kemudian mereka berbalik lagi kepada Tuhan. Kalau yang ini tadi delapan belas tahun baru mereka balik lagi kepada Tuhan. Seperti itu. Tari aku sambil nyari juga di komentar yang aku baca itu. Pak Jarwo, boleh tanya Pak? Boleh. Selamat malam pendeta Eko. Bukan pendeta Pak, tapi... Saya mau bertanya lebih kepada latar belakang ya Pak. Bu Eko. Kalau gitu Bu Eko aja deh. Begini, dikatakan Bani Anom itu... Menindas Israel. Sepanjang saya tahu, Israel itu kan terdiri dari 12 suku gitu. Dan mereka sudah mempunyai daerah masing-masing gitu. Pertanyaan saya yang pertama, Israel di sini apakah Israel yang ke-12 suku itu kan dimaksud? Itu dia. Terus yang kedua, Bani Anom. Bani Anom ini... Amon Pak, Amon. Halo? Ya Pak, Pak Jarwo? Ya. Amon Pak, bukan Anom. Berapa? Amon. Iya, Bani Anom. Amon. Bani Amon. Sorry, maaf. Tadi-tadi Pak, Pak. Kalau dari sejarahnya itu, Bani Amon itu, itu dari mana cikal bakalnya ya Bu? Apa memang... Dia mungkin dari keturunan setan siapakah gitu misalnya gitu. Maaf. Makasih. Makasih Pak Jarwo atas kesempatan. Silahkan Kak Ido. Baik. Dijawab dulu yang pertanyaan Bani Amon ini keturunan siapa ya? Jadi Bani Amon itu sebenarnya adalah keturunan dari Ben Ami, Bapak. Ben Ami itu siapa? Ben Ami itu adalah anaknya keponakannya Abraham. Jadi Lot. Lot kan punya anak dari anaknya dia sendiri ya. Karena kan pada waktu mereka kabur tuh, kemudian anak-anaknya Lot itu kan, ya gimana ya bahasanya gitu. Tapi kan mereka kemudian dihamili oleh Bapaknya sendiri gitu ya, tanpa diketahui oleh Bapaknya. Terus mereka punya anak ya kan. Nah, salah satu dari anaknya itu adalah si Ben Ami namanya. Nah, Ben Ami inilah sebetulnya kakek buyutnya yang kemudian menjadi bangsa Amon gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir ya mereka sodaraan juga sih sama si bangsa Israel ini gitu kan. Sodara jauh. Tapi kalau dibilang kenapa kemudian apakah mereka anak setan mana gitu ya. Sebenarnya gini, dari sudut pandang bangsa Israel gitu ya. Mungkin yang bisa kita lihat adalah kan mereka pertama, mereka memang muncul dari sebuah peristiwa yang berada di luar kehendak Tuhan gitu ya. Quote-unquote lah apa yang terjadi itu. Tapi kan ingat bahwa semua yang kita baca adalah dari sudut pandang bangsa Israel ya. Maka mereka tuh adalah bangsa yang kehadirannya tuh tidak diberkati oleh Tuhan berasal dari peristiwa di mana anak-anaknya Lot ini membohongi ayahnya sehingga mereka bisa punya keturunan gitu kan. Kemudian dari situ hal lainnya adalah ya mereka ini sekarang tinggalnya di tanah yang padahal mau dijanjiin sama Tuhan kepada bangsa Israel gitu kan. Jadi kemudian itu dan kemudian yang paling pentingnya mungkin yang kita garisbawahi juga adalah bahwa mereka tidak menyembah alah bangsa Israel tapi memiliki ilah-ilahnya mereka sendiri gitu ya. Nah ilah-ilahnya mereka sendiri ini kan sebetulnya itu tema yang sangat umum di kisah-kisah di hakim-hakim. Kenapa demikian? Karena memang pada waktu itu yang namanya Tuhannya tiap-tiap negara atau tiap-tiap bangsa itu berbeda-beda tergantung pada lokasi mereka gitu kan. Jadi tiap bangsa punya sendiri ilahnya siapa, lokasinya ada di mana, makanya nanti juga kan ada peristiwa misalnya ini, oh ilah yang ini tuh posisinya di sini gitu. Ilah yang ini adalah ilah yang tinggalnya di sini, menguasai wilayah ini. Nah si bangsa Israel ini kan datang ceritanya mau menguasai wilayahnya si ilah-ilah ini kemudian dengan kuasa Tuhan yang adalah alah dari segala alah ilah-ilah ini maka mereka bisa mengalahkan gitu ya konsepnya. Jadi seperti itu Pak mengenai hal tersebut. Lalu kalau dibilang ini Israelnya itu Israel yang mana sebetulnya ya memang Israelnya pada saat ini tuh mereka dari tiap-tiap suku bangsa itu tapi mereka masih sama-sama sebagai satu bangsa Israel tapi tidak tersatu dalam satu bangsa sebetulnya ya karena kan mereka menjadi full bener-bener dibilang secara konsep kita sekarang terutama gitu ya kalau kita bilang bangsa kan adalah ketika mereka punya raja gitu kan satu raja kemudian mereka semua di bawah satu raja yang sama maka mereka adalah sebuah satu bangsa yang satu gitu. Tapi ya mereka ini semuanya keturunannya Yaakub adalah bangsa Israel gitu kan dengan si masing-masing suku-sukunya yang tinggal di berbagai daerah yang berbeda itu. Makanya tadi di ayat yang kita baca kan ada dibilang di ayat bagian jadi suku Yehuda Yehuda yang datang dari sisi timur lalu ini dari sisi barat kemudian di nahan juga jadi sebetulnya memang tidak langsung semuanya dikuasai tapi ya memang yang di sebelah sini dulu terus sebelah sini terus yang sebelah sini juga ada pertengkaran dengan bangsa lain lagi yang ini dengan bangsa lain seperti itu jadi balik lagi secara konsep cerita yang disampaikan oleh hakim-hakim memang dia ya concernnya adalah per satu wilayah ini nih ada masalah apa nih saat ini gitu ya tapi dalam hal bacaan kita hari ini sebetulnya dia itu membahas wilayah yang cukup banyak gitu ya karena Bani Amonnya makin lama makin banyak nih yang dikuasai oleh Bani Amon karena juga periode waktunya juga cukup lama gitu kan tentunya ketika oh ini kekuasaan disini makin menguat makin menguat makin menguat waktunya makin lama kuasaannya tentu makin menguat gitu kan jadi dia bisa menguasai lebih banyak kurang lebih seperti itu Pak Bu Aiko apa melanjuti pertanyaan saya yang kedua tadi Bu mengenai yang Ibu katakan bahwa Bani Amon itu adalah masih keturunan lot ya Bu ya masih ada jadi apakah Bani Amon itu memang sudah ada di Israel apa ya di kanan waktu itu Bu atau gimana dia ujuk-ujuk dia menyerang dari luar dimana posisi dia itu gitu atau lebih itu lagi apakah Bani Amon itu tercampur bercampurkah dalam yang dikatakan orang Israel gitu yang keluar dari Tanah Mesir ke kanan nah itu dia oke jadi sebenarnya Bani Amon itu posisinya ya adanya di Tanah Kanaan gitu ya oh memang sudah di Kanaan ya Bu ya sudah di Kanaan memang mereka penduduk aslinya Kanaan jadi kan kalau kita tarik ke belakang gitu ya kan Abraham datang nih tinggallah dia di Kanaan di Tanah yang kita kemudian kenal sebagai Tanah Kanaan ini kemudian dia berbagi dua dengan lot gitu kan kemudian kan mereka yaudah bertambah banyak lah di situ gitu kan jadilah bangsa-bangsa lain juga tapi kan memang jadi daerah itu ya banyak gitu bangsa-bangsa kecil yang kemudian makin lama makin menjadi besar seiring berjalannya waktu dan semakin banyak tahun-tahunnya gitu kan nah sementara lot dan mungkin keturunan yang lainnya juga ada yang makin bertumbuh di sini bertumbuh di sini itu di Tanah Kanaan itu sendiri nah yang garis keturunannya Abraham yang melalui Yaakub itu kan pergilah ke Mesir gitu kan bersama Yusuf dari situ kemudian baru balik lagi nah ketika mereka balik lagi ke Tanah ini ya tentunya di sini kan juga udah ada perkembangan bangsa-bangsa dari lot dan juga dari orang-orang lain yang ada di sekitar sana sebetulnya ya bangsa Israel yang datang ambil Tanahnya nih gitu kan jadi kalau dibilang ini Bani Amon muncul dari mana ya sebetulnya mereka tuh lagi adem ayam aja di situ bangsa Israel datang mau menyerang yaudah terus bertengkar lah mereka gitu kan kuat-kuatan Tuhan akhirnya kan seperti itu ya karena bangsa Israel bilang ini Tuhan memberikan Tanah ini kepada aku terus dari situ sebenarnya juga kenapa bangsa Israel bisa terbawa jadi menyembah ila-ila lain ya karena di wilayahnya itu sendiri tuh udah kuat banget penduduknya dengan kepercayaan mereka kan gitu ya ini bangsa Israel sebagai pendatang dengan membawa Tuhan ala Abraham, Isaac dan Yaakub gitu kan tapi ketemu sama orang-orang yang tinggal di situ ya mereka kayak siapa itu alahnya Abraham kita taunya Baal, kita taunya Astoret, kita taunya ini kan seperti itu ya lalu kemudian makanya kemudian bangsa Israel bisa terpengaruh ya Pak Iko boleh menambahkan sedikit ya cerita bangsa-bangsa ini memang kan kebanyakan dimulai dari Mesopotamia Irak itu kan pokoknya semakin kita ke atas ke atas Abraham gitu penuh gitu ya orang-orang di situ bersaudara semua Tanaan itu kan keturunannya siapa? keturunannya Ham keturunannya Ham ya kalau masalah ya pokoknya intinya orang-orang itu Abraham kan yang pergi pergi jauh lalu anak cucunya dateng lagi kalau tadi bertanya bangsa Moser orang Amon dari mana? orang-orang emang sudah di situ ada kekhususan aturan di bangsa Israel ketika mau masuk Tanah-Kanaan pesan Tuhan nih tentang bangsa Amon dan bangsa Moab bangsa Amon dan bangsa Moab itu keturunannya anaknya Log keturunannya Log kalau orang Moab atau orang Amon menjadi apa namanya menjadi beragama Yahudi orang Amon dan orang Moab beragama Yahudi porselit gitu mereka tetap tidak boleh mengamini gadis-gadis Israel orang Amon dan orang Moab tetapi kalau orang-orang wanita dari Moab dan Amon itu menjadi apa namanya porselit lelaki Israel boleh mengamini mereka aturan itu aneh contohnya mana? pada waktu Naomi dan Eli Melek menyingkir ke Moab anaknya menikah kan dengan orang-orang dengan gadis-gadis Moab yang porselit gitu dan itu terjadi orang Israel memang tidak bergaul dengan orang Moab dan orang Amon karena orang Amon dan orang Moab biarpun mereka porselit kata Tuhan kamu harus terpisah dari mereka saya agak lupa atas dasar apa aturan itu ditetapkan tetapi itu Moab dan Amon ini masih agak lumayan kayaknya bukan termasuk bangsa yang harus dimusnahkan kalau tadi Pak Samusul tanya orang-orang itu kok bisa ada di situ ya itu keturunan lot keturunan siapa namanya Esau aja kita gak tahu kan dimana terkata orang-orang Edom itu keturunan Esau jadi di situ juga di selatan mungkin itu aja Kak Igo gak tahu berguna gak tambahan berguna Pak iya jadi memang maksudnya mengiakan aja yang disampaikan oleh Pak Jarwo memang bangsa bangsa-bangsa yang besar yang mungkin sering kita sebut yang sering disebutkan itu ya bangsa Moab bangsa Amon kemudian tadi bangsa Edom jadi kalau Edom keturunannya Esau sebetulnya kan karena Esau dikenal juga dengan nama Edom gitu kan karena karena kisah kacang merahnya dia itu aja sih sebenarnya memang menarik juga gitu melihat bagaimana bangsa keturunan-keturunan ini sebetulnya masih keluarga-keluarganya gitu kan jadi kalau tadi dibilang memang apa di mereka dianggap musuhnya bangsa Israel itu khusus untuk Moab, Amon, dan Edom sebenarnya memang kayak musuhannya tuh bukan karena kelahirannya tapi karena kepercayaannya ketika mereka berhala berbeda dengan misalnya kayak bangsa Filistin yang memang turunannya beda nih gitu pun tinggalnya disitu juga gitu kan oke terima kasih Kak Igo mari Bapak Ibu yang lain silahkan Pak Mindra silahkan Pak Mindra ya terima kasih Pak Jarwo oke gue itu saya mau ini sebetulnya mau tanya ya kalau dari bacaan kita ini kan terlihat bahwa dosa itu berakibat langsung dengan penderitaan ya dosa bangsa Israel kemudian begitu dia berdosa langsung menderita nah jika dikaitkan dengan refleksinya ke kehidupan kita kayaknya nggak cocok ya bahwa dosa itu berkaitan langsung dengan apa penderitaan gitu ini gimana pandangan Bu Igo ini terima kasih silahkan Kak Igo oke sebenarnya gini sih Pak kalau aku ya kalau menurut saya gini pertama bangsa Israel ini kalau dibilang langsung berdosa langsung menderita rasanya nggak juga kenapa demikian karena yang mereka hadapi adalah konsekuensi jadi bukan kan gini kalau misalnya langsung menderita kan pada saat mereka menyembah Baal misalnya maka pada saat itu juga mereka langsung oh tertekan gitu ya misalnya tapi kan ini nggak jadi mereka udah menyembah Baal dulu udah menyembah ilah yang ini dulu udah melakukan ini itu kan nggak langsung menderita ya ya maksudnya tergantung definisi kita langsungnya kapan gitu tapi kalau menurut saya itu nggak langsung-langsung amat gitu kan jadi mereka udah ada tindakan mereka ini itu ini itu eh dari situ ada konsekuensinya gitu kan konsekuensinya apa konsekuensinya ya mereka jadi bisa dikalahkan oleh Bani Amon dan kemudian disitu tertekannya itu tadi gitu menderitanya di bawah Bani Amon yang berasal dari tindakan mereka konsekuensi mereka konsekuensi dari tindakan mereka yang adalah beribadah kepada ilah-ilahnya orang-orang di sekitar itu itu pun sebetulnya kalau dibilang mereka menderita banget kayaknya nggak juga buktinya bisa sampai 18 tahun mereka baru akhirnya merasa oh ya ternyata kita sesak ya gitu kita harus kembali kepada Tuhan gitu itu kan artinya yang menderitanya tuh apa ya kita harus bayangin juga mungkin menderitanya yang nggak menderita-menderita banget gitu kan kok bisa-bisanya mereka sampai 18 tahun ya ya udah ya-ya aja gitu kan mau ini kita dikuasai oleh bangsa Amon atau tidak gitu kan itu dari sisi bacaan kita kalau dari sisi kehidupan kita sendiri menurut saya sebetulnya setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya gitu kan ketika kita melakukan sebuah perbuatan berdosa terlepas dari penderitaan yang kita alami itu bentuknya seperti apa biasanya akan ada momen di mana kita udah langsung merasa tertekan juga tapi kemudian ada momen di mana kita ya udah bisa masih bisa melanjutkan hidup dengan ketertekanan itu gitu kan tapi kan konsekuensinya ada yang perlu diingat adalah bahwa konsekuensi dosa itu bukan maksud aku gini karena kan kadang-kadang kita kayak oh ya kalau misalnya berdosa kemudian jadi misalnya jadi miskin atau misalnya oh karena berdosa maka kemudian jadi ada masalah dalam hidup ya menurut aku itu sih itu bisa-bisaan kita aja sebetulnya gitu ya secara teologisnya tuh gak ada sebenarnya Tuhan bilang kalau misalnya kamu tidak ini kemudian kamu bisa langsung otomatis akan jadi miskin karena kamu tidak menyembah aku dan sebaliknya kalau kamu menyembah aku maka akan jadi kaya sebenarnya gak ada janjinya tuh gak ada seperti itu meskipun ya ada orang yang menafsirkannya demikian tapi kan kalau kita lihat kita telusuri janji Tuhan yang ada dan juga pengalaman hidup bangsa Israel tuh sebenarnya gak ada yang kayak gitu yang ada tuh memang Tuhan bilang oh kamu akan kamu akan berlipah kasih karunia kalau kamu menyembah aku tapi kan yang menerjemahkan berlimpah kasih karunia sama dengan kaya raya ya tafsiran-tafsiran orang juga Tuhan sendiri gak bilang berlimpah kasih karunia artinya kamu akan kaya raya malah Tuhan Yesus bahkan bilangnya jangan kumpulkan harta di dunia jadi kan sebenarnya itu yang harus kita ingat juga karena hal sebaliknya pun berlaku yang menafsirkan bahwa kalau ada orang sakit berarti dia berdosa misalnya makanya dia jadi terkena sakit itu adalah hasil penafsiran orang termasuk murid-muridnya Yesus ini kenapa dari hakim-hakim ke Yesus tapi ya karena kita karena Yesus kan murid-murid Yesus misalnya kan bilang ini dosa siapa tapi Yesus bilang ya bukan dosa siapa-siapa emang kebetulan aja dia sakit makanya ini justru menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan gitu kan nah sama mungkin mindset kita juga harus seperti itu ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Allah memang akan ada konsekuensi pasti setiap perbuatan yang salah ada konsekuensinya tapi konsekuensinya itu apakah berbentuk langsung saat itu juga menderita ya enggak apakah berbentuk jadi sakit ya enggak juga apakah jadi miskin ya enggak juga tapi justru konsekuensinya itu lebih bahkan menurut aku lebih ke perasaan kita sendiri karena kan kita tuh enggak enak ya kalau ada sesuatu hal yang kita lakukan yang salah kan oh ada sesuatu yang enak nih tapi yaudahlah dicuekin aja kalau orang kan cuma salah-salah dikit biarin aja lah makin lama makin menumpuk itulah yang menyebabkan kemudian ya seperti bangsa Israel yang akhirnya aduh tertekan banget nih kita karena udah banyak banget dosa dalam kehidupan kita kan seperti itu ya dan kemudian tentunya ya ada konsekuensi konsekuensi lain ya konsekuensi sosial kah konsekuensi dalam oh ada hukuman yang harus kita terima itu kan hal lain lagi gitu ya mungkin menjawab gak ya menjawab ya mudah-mudahan jadi sebetulnya gini saya jelaskan dulu pertanyaan saya itu awalnya itu dari kata-kata Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Bani Anom jadi itu kan seolah-olah itu kan jadi menderita kalau yang sekarang yang setelah Tuhan Yesus saya ngerti yang sekarang yang tadi Ibu Eiko ceritakan itu yang yang kita pahami saat ini tapi di ayat ini kenapa berbuat dosa terus menjadi menderita itu sebetulnya tapi yang terakhir itu yang yang berlaku sekarang kan betul ya tapi sebenarnya kalau kalau mau ditarik khusus ke ayat itu ya Pak balik lagi itu maksudnya kalimat seperti itu akan ada banyak di perjanjian lama karena memang mindset pada saat itu adalah demikian gitu kan ketika mereka melakukan sesuatu perbuatan dosa maka ada hukuman dari Tuhan dimana hukumannya ini dalam sejarah bangsa Israel ya dimana hukumannya ya dalam pembuangan gitu kan jadi mereka diserahkanlah ke sini diserahkanlah ke situ kalau yang perlu mungkin agak di di ingat-ingat juga adalah ini ceritanya dari sudut bangsa Israel yang mengalami dan mereka merefleksikan bahwa oh Tuhan menyerahkan kita nih ke sini karena perbuatan yang buruk yang kita lakukan gitu kan agak berbeda dengan kalau misalnya kita punya Alkitab yang ditulisnya langsung oleh tangan Tuhan terus bilang gue kasih ah ke sini gitu ya kan beda ya tapi kan ini jadi secara refleksi teologisnya bangsa Israel pada saat itu mereka meyakini bahwa oh karena perbuatan kita maka Tuhan membiarkan ini terjadi membuat kita jadi ada di tangan Bani Amon saat ini membuat kita jadi ada di tangan orang Filistin saat ini seperti itu terima kasih Pak Eko pengen nambahin dikit gini Pak Mendra dalam belajar hakim-hakim ini kenapa dulu kita pakai awalan gitu tentang teologi kita pakai 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 karena masing-masing hakim memang punya tugas yang berbeda-beda di masa yang berbeda meskipun kadang ada yang sama dan kemudian tentang sebuah template gitu Pak bahwa bangsa Israel memberontak terhadap Tuhan lalu mereka menyingkirkan Tuhan Tuhan murka lalu Tuhan menghukum Tuhan menghukum melalui bangsa lain jadi mereka bukan tiba-tiba dijajah bangsa aman enggak karena Tuhan mengizinkan untuk menghukum mereka lalu di dalam template itu kemudian mereka berseru kepada Tuhan lalu Tuhan membebaskan melalui hakim-hakim itu kalau masuk ke detil apakah begitu mereka berdosa lalu mereka menderita menurut saya juga enggak seperti yang Kak Ito tadi sampaikan tapi begitu dosanya menyembah berhala Tuhan bertindak itu kan yang paling tidak digendaki lalu Tuhan menggunakan bangsa lain untuk menindas mereka kok sampai 18 tahun apakah mereka tidak menderita ya mungkin cuma biasa kok saya cenderung mengatakan tidak mereka tuh diinja-inja diinja-inja itu hilang kehormatan hilang kebebasan ya menderita mereka tapi mereka terdesak gitu ya makanya mereka datang kepada Tuhan saking bangsa pereman ini pereman padang pasir ini kuat gitu disesah di apa tuh kuat gitu begitu mereka tidak kuat mereka datang kepada Tuhan lalu mulailah Tuhan mengingatkan mereka dengan hakim-hakim tadi mungkin itu kalau kita mencoba mendekati ke detil-detil kita malah bisa kehilangan gambaran besarnya jadi intinya itu ada template-nya ya kayak gue ya betul template tentang kedegilan template kedegilan itu kayaknya memang isi perjanjian lama tuh 90% adalah kedegilan bangsa Israel oh berkaitan begini tadi tadi kan Pak Maentra mencoba menghubungkan dengan lah bagaimana hari ini gitu ya hari ini kita kan hidup di zamannya sangat berbeda hari ini kita hidup di masa penuh kasih karunia gitu ya kalau dulu kan ya bangsa Israel itu kayak gembalaan gitu ayo ini aturanku jalan-jalan ke situ itu rumput itu semak itu semak duri naik gue makan semak duri ya mulut muhancur gitu kan dan itu yang dialami kita sekarang kan tidak kita hidup dalam jamanan anugerah semuanya itu apa ya memperoleh pemakluman gitu sepanjang kita tidak melepas pegangan kita pada tuntunan Kristus kan masih seperti itu jadi gak bisa langsung salah kebakat salah botak enggak terhadap berbeda tapi gak tahu menjelaskannya bagaimana itu ke jaman anugerah ya 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 begitu itu tadi penjelasannya udah mungkin agak ya gini ini catatan tambahan lagi aja tapi bangsa Ammon itu sebetulnya dikenal yang paling sadis lebih sadis daripada bangsa Filistin sebetulnya gitu ya dalam metode-metode mereka menjajah menganiaya dan menjajah bangsa-bangsa jajahannya cuma ya tadi itu memang bener bangsa Israel ini saking udah degilnya gitu dan itu yang agak digarisbawah juga dalam beberapa komentar yang saya baca sebetulnya ketika mereka bisa sampai 18 tahun tidak ingat Tuhan berarti ya udah udah lupa banget gitu kayak Tuhan tuh siapa sebetulnya kan bisa-bisanya mereka udah dalam ya meskipun aku didera dan menderita tapi aku tuh tidak ingat siapa itu Tuhan gitu kan gitu ya jadi memang posisinya seperti itu bahwa ada perubahan ya balik lagi kalau kita sekarang kan melihatnya ajaran Yesus gitu memang berbeda tapi di sisi lain kadang-kadang saya suka mikir kan kita juga meyakininya kayak Tuhan tuh udah putus asa juga ini gue kasih aturan lu langgar-langgar melulu gitu kan jadi kata Tuhan ini deh gue kasih ajaran baru aja gitu kan daripada kita bikin sistem kontrak yang gagal terus ini karena manusia-manusia ini ternyata tidak bisa memegang memegang janji mereka sendiri gitu kata Tuhan yaudah deh gue ada yang ini deh aku yang ini loh gini loh kalian loh gitu kan aku yang berinisiatif terima kasih Kak Iko terima kasih Pak Maindra Bapak Ibu yang lain silahkan masih adakah kalau gak ada cepet banget kita kita ciptakan rekor Kak Iko rekor paling pendek Bapak Iko mau nanya Bapak Iko loh malah nanya papanya gimana oh ini ada Pak Krishna Pak Krishna adakah yang mau didiskusikan Pak Krishna belum Pak belum belum Pak Krishna ya terima kasih Pak Ibu Sri Itayat mau nanya Kak Teresya Basuki lama sekali gak denger suaranya ada yang mau didiskusikan Kak ya selamat malam Pak Jarwo Pak Ibu semua pas saya bisa bicara jadi saya bicara ya silahkan kalau mengenai yang bangsa Israel zaman dulu ya kalau kita bahas terus kedegilan-kedegilan terus gimana ya maksudnya aplikasinya kalau dalam zaman sekarang kan zaman anugerah yang seperti Pak Jarwo bilang ya berarti banyak pengampunan ya Tuhan tentunya kita kan tidak terus hidup dalam jatuh bangun terus harus apa sih kurvanya apa grafiknya itu kan naik gitu ya progresnya itu nah terus kalau kita belajar keperjanjian lama tuh intinya mau ke arah mana ya Kak Iko maksudnya apakah nanti arahnya bahwa ya itulah kasih Tuhan yang besar kasih Allah yang tadi bilang mau debil kayak apa juga Tuhan tuh pengasih kan selalu ada belas kasihan Tuhan nah di aplikasinya dalam hidup kita seperti apa Kak misalnya saya mungkin sering jatuh bangun nah disitu Kak ada kasih Tuhan disitu dan atau juga dilanjutkan dengan kehidupan kita sekalipun kita menghadapi orang yang menjengkelkan gitu ya tapi ada kasih Tuhan yang di dalam kita yang kita berikan kepada mereka nah belajar dari perjanjian lama seperti itukah Pak Kak atau bagaimana khususnya konteks ini ya Kak yang kedegilan bangsa Israel ya terima kasih Kak ini pertanyaannya udah menjawab diri sendiri loh gimana to Kak memberi pertanyaan tapi udah langsung dijawab sendiri iya sebetulnya aku setuju gitu ya dengan yang disampaikan ke Teresia tadi memang beberapa hal yang bisa kita pelajari salah satunya itu yang pertama kasih Tuhan tuh luar biasa gitu bangsa Israel yang udah dableknya dablek-dableknya ini gitu kan masih aja tetap dikasihi gitu kan Tuhan tetap Tuhan tetap kembali pada aku sabar dan mengasihi bangsa Israel gitu kan dan dengan cara yang sama Tuhan juga masih terus mengasihi dan sabar sama kita ketika kita juga sebenarnya dablek juga gitu kan meskipun kita mungkin kadang melihat diri kita sendiri kita gak parah-parah amat lah dibandingin bangsa Israel dengan kelakuan mereka gitu ya tapi kenyataannya ya kita sebenarnya kan juga tiap hari ada aja kan kelakuannya kita yang mungkin sebetulnya kita sendiri sadari oh tidak tidak sesuai juga nih dengan kehendak Tuhan gitu kan tapi ya itu kasih Tuhan tuh terus tidak berkesudahan gitu ya itu yang kita bisa lihat yang pertama dan bahwa Tuhan tuh selalu ada dan menerima kita gitu ya ketika kita kembali kepada Tuhan itu hal kedua menurutku dalam dalam refleksi kisah bangsa Israel mereka tuh ada sebuah cycle-nya gitu ya bahwa mereka tuh juga kemudian kembali gitu coba kalau bangsa Israel tidak kembali kepada Tuhan ya ceritanya selesai kan habis disitu tapi ada nih momennya mereka kemudian menyadari bahwa oh kita nih udah salah loh kita nih harus kembali kepada Tuhan kita gitu kan maka kemudian dari situlah kita juga belajar oh kita nih punya kesempatan untuk bisa kembali kepada Tuhan gitu kan jangan yaudah terus dibiar-biarin aja di sisi lain juga mungkin ada pembelajaran menurutku ada konsekuensi tadi itu itu menurutku juga salah satu hal yang bisa kita pelajari gitu dari belajar hakim-hakim ataupun perjanjian lama bahwa ya namanya perbuatan itu ada konsekuensinya menyembah ilah lain ada konsekuensinya gitu dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sekarang udah gak menyembah ilah lainnya ilah lainnya bukan baal bukan astoret dan ilah-ilah yang lain tapi kan ada aja nih value-value atau nilai-nilai yang kita pegang yang mungkin sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Tuhan gitu kan tapi kemudian itu yang kita turuti gitu kan nah itu juga kita mungkin pelajaran lain yang bisa kita tarik adalah kita perlu juga ada momen self-reflexi kita sebenarnya menyembah ilah lain gak ya gitu dalam kehidupan kita gitu kan mungkin ilahnya bukan baal bukan ilahnya bani amon bukan ilahnya orang kilistin tapi ilah-ilah apa nih yang kita kita sembah quote-unquote dalam kehidupan kita gitu kan mungkin dari situ kita kemudian berefleksi oh ini kita harus kembali kepada Tuhan ya dengan kasihnya yang luar biasa itu yang siap menerima kita gitu kan itu sih kalau aku yang paling besarnya memang di sana di sisi lain tentunya hakim-hakim balik lagi ada bicara soal perkembangan bangsa Israel sebagai sebuah bangsa gitu ya karena kan kitab hakim-hakim itu adalah momen dimana dari tadinya dijajah kemudian mereka menjadi bangsa yang berdiri sendiri hakim-hakim itu ada di posisi tengah-tengahnya gitu ya ketika mereka lagi belajar nih ibaratnya kalau anak kecil ya lagi belajar jalan terus udah sok-sok mau lari gitu kan lari jatuh lari jatuh gitu kan tapi disitu kita belajar juga bagaimana mereka dinamika dalam kelompok kehidupan bangsa Israel bagaimana mereka belajar oh kepemimpinan seperti apa sih sebetulnya yang kita butuhkan dalam kehidupan berbangsa ini yang menurutku ya kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita kita juga bisa belajar banyak gitu dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa Israel secara komunitas gitu ya maupun ya nanti si hakim-hakimnya itu ketika mereka memimpin ini gitu ya itu sih kak menurutku tapi ya tadi kan Kak Taresya udah ngasih Kak Taresya udah ngasih ide sendiri juga gitu ya belajar kasih Tuhan dan bagaimana kita juga harus menunjukkan itu kasih kepada sesama kita gitu kan bagaimana caranya kita bisa belajar juga untuk mengampuni orang lain mungkin itu tambahan selanjutnya gitu ya kalau kita aja diampuni sama Tuhan masa kita gak ngampuni orang yang kelakuannya kayak bangsa Israel nih ngulang-ngulang terus ini susah banget sih saya tertarik dengan pertanyaan lanjutannya Kak Taresya tadi Kak Iko jadi untuk apa kita belajar perjanjian lama di masa anugerah ini gitu ya saya merrefleksi dari diri saya sendiri aja kita ini kadang-kadang sebagai orang Kristen keenaan kita tidak dibebadi kewajiban sholat lima waktu puasa yang 30 hari itu apa-apa dan sebagainya dan kita berpikir Kristen Kristen itu enak banget gitu tidak loh ke Kristenan kalau kita pikir dituntut tanggung jawab yang lebih melalui belajar perjanjian lama kita tahu betapa tidak mudahnya mengikuti Allah kita ini sebetulnya dan perjanjian lama mengajarkan kepada kita bahwa manusia ternyata tidak berhasil memenuhi standar Tuhan sekalang upaya yang dilakukan manusia untuk melakukan rekonsiliasi dengan Tuhan membawa berakhir dengan sia-sia makanya manusia tidak menemukan jalan keselamatan lalu Allah yang penuh kasih itu berprakarsa gitu ya kayak meringankan bebannya dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal dengan syarat gini loh jika engkau percaya bahwa kasihku itu menebus dosamu dan memberikanmu kehidupan lewat kematian anakku kamu tak selamatkan kamu kembali bersekutu dengan kul akhirnya itu kan nah tanpa kita belajar perjanjian lama kita tidak akan pernah tahu besarnya anugerah Allah yang diberikan kepada kita itu seperti apa tanpa belajar perjanjian lama gak tahu nah dengan 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 tahu perjanjian lama seperti itu lalu memasuki masa anugerah seperti ini harusnya kita bersyukur banyak orang yang tidak mengerti bersyukurnya dari mana karena tidak tahu di perjanjian lama seperti apa sampai kesalahpahaman orang terhadap Allah terhadap Yesus itu kan begitu besar itu pun akan diampuni kalau kau sampai salah mengujat mereka tapi kalau kau mengujat roh kudus kau tidak akan diampuni karena itu sudah betul-betul kornya seperti itu dulu kayaknya perjanjian lama adalah masa lalu perjanjian baru adalah masa kini dan ke depan enggak sebetulnya berjalan ke depan itu kita perlu tahu yang sudah kita langkai itu apa mungkin itu kali ya jadi kenapa kita tetap perlu belajar perjanjian lama ya lebih untuk menguatkan pemahaman kita terhadap syukur dan anugerah yang ada di perjanjian baru demikian terima kasih Pak Iko itu luar biasa terima kasih Pak Cerwo jelas banget Kak Iko terima kasih tadi remindernya ya jadi berhala yang mungkin bentuknya beda bukan seperti zaman dulu ya insightnya dalam sekali terima kasih Kak Iko Pak Cerwo terima kasih yang lain silahkan Pak Jarwo masih boleh nanya satu lagi Pak ya boleh ini saya ada melihat juga yang agak unik di ayat 13 dan 14 itu pada mulanya Tuhan Tuhan gak mau menyelamatkan ya bunyi ayatnya ya kemudian malah menyuruh yaudah ke hal-hal lain gitu ya jadi agak unik nih apakah ada ada semacam ini juga di ayat-ayat lain Pak tanya banyak ya Pak banyak yang pada waktu Musa memimpin banyak-banyak sudah lah biar malekatku aja menyertai terus Musa bilang Tuhan jangan daripada begitu mending aku mati aja kalau bukan kau yang menyertai jangan kami berangkat banyak sih Pak banyak ada juga ya Pak ada ada-ada cuman memang levelnya beda-beda juga sih ya tapi yang ini yang ini menurutku cukup sadis gitu tapi kalau dibilang banyak-banyak memang ada beberapa peristiwa lainnya juga gitu balik lagi sih ke apa ya refleksi teologis ya kalau kita kita memikirkan refleksi teologisnya sebetulnya kan kita membayangkan Tuhan dan bagaimana Tuhan berinteraksi dengan kita sebagai manusia kan juga bagaimana kita manusia berinteraksi kepada sesama gitu kan jadi kayak sebagai jawaban bahwa oh kok Tuhan tidak langsung memberi memberi pertolongan nih saat ini gitu kan ya Tuhan marah banget nih gitu kesel sama kita udah gak gak bisa lagi udahlah sana minta pertolongan sama ilah-ilah ini aja gitu aku baca ini memang lucu banget sih ayah 13-14 itu karena aku membayangkan Tuhannya tuh kayak lagi yang tadi Pak Jargo bilang mutung gitu kan kayak kalau gak gak mau bantuin gitu kan kalian maunya sama ilah-ilah itu sana aja gitu kan yaudah sama mereka aja gitu kan tapi ya itu balik lagi ujung-ujungnya loh terus akhirnya Tuhan tetap membantu belas kasihan Tuhan akhirnya tetap menang gitu kan dan memang dalam perjalanan banyak kan ada nanti ada yang lebih ini lagi itu pas kisah Musa juga ya mungkin yang Tuhan mau memusnahkan aja lah ini semua bangsa Israel ini gitu kan ya itu terus Musa bilang jangan Tuhan kamu udah menyelamat repot-repot menyelamatkan mereka dari tanah Mesir sekarang masa mau dimusnahkan di tengah jalan nanti apa kata dunia nanti kata orang lain gimana ternyata Tuhannya cuma mau memusnahkan aja dikeluarin dari Mesir banyak sih peristiwa kayak gitu tapi ya itulah memang menarik kalau kemudian kita refleksikan ke diri kita sendiri juga menarik berapa seringnya kita melakukan hal yang sama aku gak mau aku gak mau maafin dia terima kasih kemudian Bapak Indra Bapakku yang lain masih silahkan Bapak Indra